Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ustazah Anita di pembelajaran PAI kelas 2 Nah hari ini insya Allah Ustazah akan menyampaikan materi tentang Mengenal Tokoh As-Sabi Kunal Awalun Nah sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya Dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Doa belajar Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Birrohmatika ya arhamarrohim Amin Amin Nah anak-anak Simak dengan baik video dari Ustazah ya Anak-anakku yang soleh dan solehah As-Sabi Kunal Awalun adalah para sahabat generasi awal Yang mengimani kenabian nabi Muhammad SAW Mereka itu antara lain dari golongan wanita Siti Khadijah Dari golongan orang tua Yaitu Abu Bakar Dari golongan pemuda Ali bin Abi Talib Nah sekarang Ayo kita mengenal beberapa As-Sabi Kunal Awalun Yang pertama adalah Khadijah Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Huwailid bin Asad bin Abdul Izzah bin Husay al-Kursyah Khadijah adalah wanita Quraysh yang mulia dan kaya Dahulu sebelum datangnya Wahyu beliau dipanggil Abtahirah atau yang artinya yang suci Beliau adalah seorang wanita pengusaha yang mulia dan bermawan Beliau adalah istri nabi Muhammad SAW Beliau merupakan golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam Khadijah memiliki pembantu yang bernama Maisyarah Maisyarah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad Tanda kenabian tersebut misalnya tidak adanya bayangan nabi Muhammad Ketika berjalan di siang hari Dikarenakan cahaya nabi Muhammad lebih terang dari teriknya matahari Khadijah menginginkannya agar nabi Muhammad menikahinya karena amanah kejujuran dan kebaikan hatinya serta keindahan parasnya Muhammad Umur Muhammad ketika itu adalah 25 tahun Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun Semasa hidupnya Khadijah mengabdikan hidup dengan sepenuh hati mendukung perjuangan nabi Muhammad SAW Selanjutnya adalah tokoh asad dikunal awalun dari golongan orang tua Yaitu Abu Bakar Abu Bakar adalah seseorang yang memiliki ahlak yang mulia Berani, kokoh pendirian, penyabar, memiliki azimah atau kemauan yang keras Selalu bertawakal kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah Bersifat waro, zuhud kepada dunia, ramah dan lembut perangainya Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam Dengan masuk Islamnya Abu Bakar Banyak manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin Karena berkat jasa Abu Bakar Tokoh-tokoh besar Quraysh akhirnya juga memeluk Islam Abu Bakar dikenal dengan sebutan Ashidik Artinya Abu Bakar yang benar Saat itu Abu Bakarlah orang yang pertama kali meyakini perjalanan Israq dan Mi'rad Nabi Muhammad SAW Di saat yang lain masih ragu Dan tidak percaya terhadap perjalanan Israq Mi'rad tersebut Abu Bakar juga terkenal orang yang dermawan Beliau gemar sekali berinfak Memerdekakan budak yang disiksa seperti Bilal Beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW Baik di Mekah maupun saat berhijrah sampai ke Madinah Saat kematian Rasulullah Banyak para sahabat yang ragu-ragu Termasuk Umar bin Khotab Yang menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin mati Kemudian Abu Bakar bangkit dan menyampaikan kepada para sahabat Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa Sehingga siapapun pasti akan mati Kecuali Allah SWT Yang akan tetap selalu hidup Demikianlah kisah hidup Abu Bakar Ashidik Marilah kita meneladani ahlak mulia beliau Selanjutnya tokoh asabi kunal awalun dari golongan pemuda Yaitu Ali bin Abi Talib Ali adalah sepupu pertama Nabi Muhammad SAW Ayahnya Abu Talib Dan ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah Abdullah adalah anak Abdul Muttalib dari satu ibu Ali lahir pada tanggal 13 Rajab sekitar 610 Masehi Yaitu 23 tahun sebelum hijrah Saat Ali lahir Ibunya memberi nama Asad dan Haidar Ayahnya memberi nama Zaid Namun Nabi Muhammad SAW menamainya Ali Nama yang ditetapkan Allah untuknya Nabi Muhammad SAW mencintai Ali lebih dari mencintai seluruh putranya Ali pun mencintai Nabi Muhammad melebihi dari siapapun Ali mulai menjadi pengawal Nabi Muhammad ketika berumur 14 tahun Saat itu ketika para pemuda Quraish Atas anjuran orang tua mereka Sering melempari Nabi dengan batu Ali bertugas sebagai pembela Nabi Dia jatuhkan para pemuda itu Merobek hidung Merontokkan gigi Dan membantingnya Atas perbuatannya itu Ali dinamakan Qodim Atau pembanting Hingga tidak seorang pun berani melempar sesuatu kepada Nabi Ketika Ali mendampinginya Ali tidak akan pernah membiarkan Nabi Muhammad pergi sendirian Pengorbanannya pada malam menjelang hijrah dan perjuangannya di seluruh medan tempur adalah bukti nyata kecintaannya yang amat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW Pada akhirnya Ali menikah dengan Fatimah Putri Nabi Muhammad SAW dari Khadijah Dari pernikahannya dengan Fatimah Ali memiliki empat anak Dan yang anak kelima Mohsin mengalami keguguran ketika masih berada dalam kandungan Yang juga penyebab kematian Fatimah Nama putra putri mereka adalah Hasan Hussein Zainab Dan Umu Kulsum Baiklah sekian cerita toko asabi kunal awalun To close our lesson today Let's say hamdallah Alhamdulillah Yurabbil alamin Thank you so much for your nice attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton